Intro Sahabat kece, dikutip dari jawapos Radar Solo Menjadi pemain sepak bola profesional, apalagi bisa sampai menjadi penggawa persis Solo Tentu banyak yang memandang pasti dari sisi finansial akan terjamin Namun efek pandemi, semuanya jelas berubah Pemotongan gaji ditambah penghentian kompetisi membuat para pemain memutuskan mencari peruntungan di tempat lain Banyak dari mereka memutuskan untuk dadakan berdagang Salah satunya adalah Ade Fani, mantan pemain persis musim 2018 Yang sempat pertengahan musim lalu kembali bergabung dengan persis Namun karena efek pandemi, karirnya tak berjalan mulus Pemain berusia 23 tahun itu, sempat berjualan bahan mentah masakan di pasar Demi menghidupi keluarganya Saya membantu orang tua jualan toge, bakmi, dan berambang goreng Karena efek pandemi, saya memilih jualan Kadang juga antar pesanan dari satu rumah ke rumah lain Ucap Ade Keputusan berjualan di pasar tak membuatnya malu dipandang banyak orang Ade lantas lebih banyak mengenal kehidupan di pasar Dia jalani dengan senang hati Namun, besar harapannya bisa kembali menjadi pemain profesional ketika suasana sudah kembali normal Tidak malu, karena sudah terbiasa Apalagi ini pekerjaan halal Saya sudah jualan seperti ini sejak SMP Dulu, saat masih di persis Selalu bantu orang tua jualan di pasar saat jeda kompetisi saja Kalau sekarang, mau tak mau jualan Papar Ade Apalagi banyak tetangga pedagang di pasar mengenal sosok Ade Pani Sebagai sosok anak muda pekerja keras dan bertanggung jawab Pernah ada pedagang soto membeli toge sekaligus minta foto Ternyata, dia supporter persis Makanya mengenali wajah saya Ucap Ade, tak melulu memikirkan jualan Ade berpikir menatap masa depan Beberapa kali dia meluangkan waktu untuk kembali merumput di lapangan hijau Dia tetap harus menjaga staminanya Karena status dia adalah tetap seorang atlet Latihan rutin di jadwal paling tidak 4 hingga 5 kali dalam seminggu Saat berlatih bersama VS Pemda Biasanya selasan di lapangan Karangasem Kamis di Jajar Dan Sabtu di Kartopura Papar Ade yang sempat melamar TNI Tapi gagal saat tes psikologis tersebut Pemain asal Krem Biongan Banjar Sari tersebut Sejatinya bisa bermain di 3 posisi Seperti back kiri, back kanan, dan sayap kiri Saat ini dia tengah mencari peruntungan untuk bisa lolos di squad persis Yang mana seleksi digelar di stadion UNS Karena khusus untuk pemain internal persis Dia datang dengan label sebagai pemain binaan PS Pemda Kalau untuk permainan hanya diberi waktu 20 menit cukup tidak cukup Kami harus melakukan yang terbaik Mungkin waktu itu diberikan karena menjelang malam Tandasnya Sejatinya ada kabar mantan pemain persis musim lalu Akan menjalani seleksi di fase keduanya yang akan digelar minggu depan Ade memutuskan curi start untuk ikut di fase pertama Yang dikhususkan pemain internal Dia tetap berharap bisa lolos seleksi musim ini Belum dapat informasi dari manajemen Jika pemain persis musim lalu akan ada seleksi Tapi saya ambil kesempatan ini Karena saya asli putra daerah yang juga anggota PS Pemda Bismillah Semoga bisa mendapat rezeki saya disini kembali Ucapnya Terima kasih telah menonton!